Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Bagai imunitas yang ada di dalam diri, pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi merupakan pelindung diri dan sebagai kendali terhadap naruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Waduh, itu jam 7. Di tim absen sama hilang adalah kucing. Eh, pembiasaan. Tuhan. Aduh, ketemu sini bos. Luar nyape? Udah dari tadi pak, cuma. Udah kecil, pak. Udah kecil, lho. Aman. Luan ya, pak? Ya, ya. Mari, pak. Cepat sembuh. Tindakan kecil menurut kita sepele itu ternyata sudah masuk ke dalam perilaku yang tidak berintegritas dulu. Perilaku titip absen, tipsen, yang dilakukan agam merupakan manifestasi ketidakjujuran yang merupakan bibit-bibit perilaku korupsi. Iks, bukan hanya tidak jujur, tetapi ia juga tidak D-I-S-I-P-L-I-N. Disiplin! Melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Bukan hanya agam saja yang melakukan kecurangan itu, tetapi Gilang pun juga turut mendukungnya. Mbak Diana, lagi ada kerjaan nggak? Kenapa? Aku mau minta tolong. Apaan? Aku mau minta tolong bikin konten buat apa dia. Nanti matanya kue. Nah, oke. Thank you, buddy. Bet, kopi satu ya? Oke, pak. Oke, keluar. Mana progress-nya? On progress, pak. Oke, nanti itu dikirim ya? Siap, nanti kalau selesai langsung saya kirim, pak. Oke, selalu gitu. Semangat, semangat. Ini apa? Dari Malik Nasi. Ini matanya. Masih, buddy. Masih, pak. Badi, profit sudah sampai mana? Sudah. Ini pekerja selesai. Kirim ya. Oke. Thank you, ya, buddy. Buat desain untuk konten Hakordia-nya sudah susah. Hakordia tambah 9, ya? Coba di-zoom, ya? Oke. Coba nanti aku sebentar ya. Nadiya, Nat? Iya, pak. Coba ke ruangan saya sebentar. Kenapa, pak? Eh, Nat. Kenapa, Nat? Duduk. Ini kan desain untuk hari anti-korupsi dah. Jadi ini sudah selesai dibikin agam. Menurut kamu gimana? Ini desain kamu, ya? Suka yang dibikin untuk Diana, ya? Diana? Loh. 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 Diana. Jadi yang bikin Diana. Duh, agam ini ya bener-bener. Ulahmu sekarang tidak bertanggung jawab. Seenaknya saja melempar kerjaan ke orang lain. Padahal, selain jujur dan disiplin, tanggung jawab juga merupakan nilai inti integritas, loh. Sepidul mana? Ambil diri mali ini, ya? Wah, lumayan nih buat adik dirumah. Agam lagi, agam lagi. Kali ini dia tidak menerapkan nilai kejujuran. Mengambil ATK selain untuk kepentingan pekerjaan, termasuk ke dalam ranah korupsi. Karena ATK tersebut dibeli menggunakan uang negara dengan tujuan untuk memudahkan proses bekerja. Aduh, malu banget gue ketahuan bohong. Aku gue pura-pura sakit perut, ya? Supaya bisa pulang cepat. Iuh, jorok banget sih. Sorry-sorry, nih. Sakit banget perut aku. Aku pulang-pura, ya? Cuti pasta dan nih. Sudah datang telat, sekarang mau pulang cepat. Jangan dituruh, ya? Mengurangi jam kerja ini juga termasuk dalam perilaku korupsi. Dasar tidak disiplin. Akhirnya, Agam pun sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya selama ini tidak pantas. Dan Agam pun menjadi pribadi yang lebih baik. Pagi, Bang. Wih, lumayan banget jam segini udah datang. Gitu, kita kan harus selalu buat penjadian yang lebih baik. Wih, keren, nah lanjut. Gitu, kita kan harus selalu buat penjadian yang lebih baik.